Sebelum mendengarkan video Alkitab Suara tentang firman Tuhan, kami mohon dukungannya untuk like, share, komen, dan subscribe di channel kami. Kemudian jangan lupa aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi tentang video kami terbaru. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kejadian Pasal 14 Ayat 1-24 Abram mengalahkan Raja-Raja di timur dan menolong Lor. Pada zaman Amrafel, Raja Siniar, Aryo, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Fidel, Raja Gohim, Terjadilah bahwa Raja-Raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Bersia, Raja Gomorrah, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Seboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Zoar. Raja-Raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke Lembah Sibim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta Raja-Raja yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asterod Karnaim, orang Zuzin di Ham, orang Enin di Shawe Kiryatai, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke Elparan di Kepi Padang Burun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke Ennis Pat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek, dan juga orang Amori yang diam di Hazazon Tama. Lalu keluarlah Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomorrah, Raja Negeri Atma, Raja Negeri Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Zoar, dan mengatur barisan perannya melawan mereka di Lembah Sibim, melawan Kedor Laomer, Raja Elam, Tideal, Raja Gohim, Amrapel, Raja Sinead, dan Aryo, Raja Elasar, 4 Raja Lawan 5. Di Lembah Sibim itu di mana-mana ada sumur asfal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomorrah melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomorrah beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya, dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantim ketunyaan Mamre, orang Amori itu, Sodara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkanyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh, mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Pertemuan Abram dengan Melki Sedek Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke Lembah Shawe, yakni Lembah Raja. Melki Sedek, Raja Saleng, membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan tertujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tangannya. Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja Negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.